Kuliner unik paling kocak yang pernah ada Eksplorasi dan mencicipi makanan paling viral dan fenomenal Bersama dua host caper dan yang suka bikin lapar Bikin lapar Hadir setiap Senin sampai Jumat jam setengah tujuh malam di TransTV Untuk mencapai desa Sukudani ini dibutuhkan usaha yang cukup besar Apalagi banyak area disini yang tertutup dan tidak dapat dilewati kendaraan Halo Dek, sini Dek Jangan sini, sini Jangan, jangan panah Wah, wah, wah Dek, kita lagi cari nih Kampungnya Sukudani Kamu tahu gak? Bisa gak kasih tunjuk kita jalannya? Bisa Ayo, mari Siapa namanya, Dek? Siapa namanya? Markus Beruntung kami bertemu dengan salah satu masyarakat Sukudani Alhasil, kami dapat dengan lebih cepat menemukan desa yang kami cari Kami percaya, dari manapun asalnya, kita tetap satu jiwa Indonesia Akhirnya, ketika melihat pondokan terbuat dari kayu dan anyaman Kami yakin, kami telah tiba di desa tertua yang menjadi salah satu tujuan misi kami Distrik Kurulu Kami disambut baik oleh kepala suku dan warga Untuk menyalakan api yang nantinya dipakai untuk memanaskan batu Seluruh warga melantunkan nyanyian yang magis Seketika membuat kami terhipnotis Sekaligus kagum dengan koneksi mereka terhadap alam Tradisi ini merupakan salah satu tradisi penting di Papua Ritual memasak bersama-sama warga satu kampung Yang salah satu tujuannya untuk menyambut kebahagiaan dan bentuk rasa syukur Selain sebagai bentuk rasa syukur, tradisi bakar batu juga diyakini dapat menguatkan rasa kebersamaan Warga yang terlibat akan merasa lebih dekat dengan proses memasak bersama Proses bakar batu, batunya nanti akan dipanasin Batu-batu yang panas ini nanti akan dibuat untuk bahan-bangan Sambil menunggu batunya panas, kami diajak duduk bersama para pria Dan dibagikan pinang untuk dimakan Untuk yang gak terbiasa, pasti kaget dengan rasa pahit dan panas yang luar biasa Tapi, demi menghormati undangan dan menambah keakrapan Gua harus terus berusaha mengunya pinang ini sampai timbul warna kemerahan Masyarakat suku Dhani menggunakan apapun Yang berhubungan dengan kekayaan alam untuk kehidupan sehari-hari Masyarakat suku Dhani juga percaya Tuhan adalah makhluk yang tidak kelihatan Dan juga ada dalam unsur alam Seperti angin, hujan, pohon, sungai, air gunung, dan lembah Masyarakat suku Dhani sangat percaya Alam sebagai sumber kehidupan Dan sangat menjaga keseimbangan alam Inilah dinamika yang dimiliki ibu Pertiwi Dengan segala keberagamannya Ini Indonesia Setelah matang, para ibu pun dengan sigap mengangkat makanan Meskipun panas, tapi sepertinya tangan mereka sudah terbiasa merasakan panasnya Demi memberi asupan pada keluarga Inilah hasil masakan yang sudah kita masak pakai bakar batu Masak tradisional disini Dan kalau kalian bisa lihat nih Ini ayam sama sekali tidak pakai penyedap rasa apapun Mereka pure menggunakan daun-daunan, bumbu-bumbu semuanya dari alam Dan inilah keindahan Indonesia Mungkin makanan ini terlihat sederhana Tapi betapa senengnya Melihat mereka makan dengan lahapnya Meskipun tanpa bumbu dan alat modern Masakan ini rasanya nikmat banget Gue jadi bisa merasakan rasa alami di tiap makanan Makan jadi terasa makin nikmat Karena kami berkumpul semua Dan tiap orang selalu berbagi makanan pada kerabatnya Makanan adalah etikat baik untuk bertemu Dan disinilah kami bertemu dengan saudara baru Di Distrik Gurulu, Desa Obia M tema in Indonesia My trip, my adventure Tolong sebarkan pada seluruh negeri dan dunia Perkenalkanlah ini Indonesia Kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin Melalui pengibaran bendera merah putih Di salah satu lembah terbaik yang ada di Wamena Kami akan menunjukkan kepada seluruh negeri dan dunia Bahwa ini tanah Indonesia MTMA ini Indonesia My trip, my adventure Kami akan beritakan seluruh penjuru negeri akan keindahan di tanah Papua Ini Indonesia Saya Jeremy Alagwani Namah saya Titimus Mabel Namah saya Namah saya Malu Mabel Namah saya Namah saya Namah saya Namah saya Namah saya Vincent Kami akan menjelaskan My trip, my adventure Namah saya